Start streaming Full HD 60fps Typo lagi Nah Terima kasih 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 OBS Terima kasih 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 berantakan deh lah kok jadi double salah cuy bukan ini maksudnya maaf ya teman-teman terjadi kesalahan teknis ini nih kalau ngulik secara live ngaco deh gue mau menambahin tapi belum device baru jadi kerubah backgroundnya juga video capture device 2 oke nah ini baru pake matchwellnya nah ini baru pake matchwellnya ini dia udah gitu maksudnya oke ini ketika gue nambah satu nambah satu capture cardnya CPU nya nambah ke 43% manajemen kabel biasa gimana bang kalau lagi event manajemen kabel ya ya gimana ya ya routing ya kan terus lakban hitam andai aja ada vmix di macOS ya semoga bapak martin ya kan martin kan ya vmix kan bapak martin tolong buatkan vmix untuk apple kalau softwarenya ini pake apa bang ini pake OBS picture-in-picture nya tuker picture-in-picture nya tuker oke so gue hanya akan ngetes dikit lagi ya 10 menit lagi jadi karena ini kan sebetulnya untuk konten ya ini gue ngetes streaming beneran dites untuk selama 1 jam apakah M1 Mac mini ini cocok untuk temen-temen yang nyari solusi untuk streaming ya kurang lebih kalau 1 jam aman aman lah digunakan di lapangan FAMnya PH streaming aja atau ngerjain komersial juga om maksudnya selain streaming gitu kan ya banyak kok kita sering kita sebetulnya banyak yang ngerjain animasi sih motion animasi itu banyak banget kita ngerjain nah ini kan kita kemarin beli kita beli Mac mini ini udah yang ketiga dua Mac mini yang kita udah punya itu udah dipake untuk untuk video editing sama motion tapi emang belum ada yang dipake untuk streaming di lapangan makanya ini kita lagi ngetes kalau emang oke ya besok-besok buat event-event kecil daripada bawa PC kan yaudah kita bawa bawa Mac aja gitu oh koneksi ke M1 nya pake Wi-Fi ini kita pake Wi-Fi ya ini pake Wi-Fi stabil di kisaran 4.500 sampai 5.500 KB per second menggunakan Wi-Fi tidak menggunakan Ethernet ya sudah cukup untuk live streaming ke satu satu akun sementara ini drop frames nya masih 0% ya hampir 1 jam streaming drop frames 0% full HD 60p 60fps coba tes NDI di Mac mini bang maksudnya gimana ini mau dikirim mau out di out dikirim output atau mau terima mau terima kali ya coba terima ya kita coba ya terima bisa gak kayaknya ini deh apa ini kan Mac nya baru banget dibuka dan di install tadi belum ada belum install NDI plugin nya deh belum ada NDI plugin nya yoi ambil output dari PC lain bang iya ini mesti-mesti install ini baru banget dibuka tadi Mac nya baru banget baru install OBS baru install OBS doang baru install OBS doang sama ini item item controller nya aja emang udah ada ada bawaan ya ini yang gue kan gue sama ini juga gak terlalu ngikutin OBS yang buat Mac ya emang dia ada bawaan NDI nya kah yang langsung dengan ini kan baru yang terbaru nih OBS nya apakah ada NDI bawaan nya apa harus tetap download plugin nya item item ini extreme yang 8 port HDMI ya ampun kita aja kita kita aja ya kita aja tuh masih pake masih pake item ini yang biasa loh yang ini yang standar bahkan kita yang pro pun gak upgrade ke yang pro karena apa apa ya sebenernya gue sebenernya pengen banget sih ngebikin konten ngebahas tentang ini juga soalnya kalau naik ke yang pro sebenernya kan yang dikejar kan lebih ke multi-view nya aja kan sama walaupun ada fitur bisa langsung encoder bawaannya cuman lebih ke multi-view nya aja nah untuk event-event kecil kita biasanya kan ada output HDMI nya satu nih kalau yang udah biasa switching seperti Bapak Geri ya Bapak Geri ini jago nih switcherman kita program director kita dia gak perlu multi-view yang penting tinggal apa namanya dia ke preview preview dapet shot yang enak cut dapet shot yang enak cut jadi gak harus banget ada multi-view juga jadi sampai sekarang kita masih pake item ini yang standar yang standar nah kalau buat event besar ya kita ada item TV ada yang switcher-switcher lain yang lebih serius gitu atau event besar kan juga bisa sewa yang switcher-switcher monster ya kan jadi yaudahlah kita stay dengan item ini yang non-pro oke gue akan live 4 menit lagi bahkan dipastin sejam ya buat temen-temen yang mungkin telat dateng ini kita lagi tes live streaming multi-cam dengan mac mini m1 dan juga ditemani dengan corsair tbt100 ya untuk dockingnya untuk tambahan karena portnya hanya sedikit jadi ini untuk tambahan monitor dan ini ada kita nyolok item ini dengan dua kamera dan ada juga matchwell ya external capture card jadi ini total ada satu switcher dengan dua kamera dan satu capture card input bisa diliat disini dan performance-nya sangat-sangat luar biasa ya hampir satu jam ini CPU tidak sampai dengan 50% padahal ini sambil streaming full HD 1080 60 fps sambil recording juga OBS-nya dan sambil ini ada quick time ini kan kalau Mac pakai quick time ya untuk record screen recordernya quick time-nya juga sedang nge-screen record OBS-nya jadi dual recording plus streaming hanya menggunakan CPU masih di bawah 50% dan temperaturnya suhunya sangat-sangat wow ya anget-anget anget-anget dikit lah gitu tapi gak gak panas lebih panas ini ya dock-docknya sedikit lebih panas dock-nya dua-duanya sih aman so ini baru baru-baru-baru ya gue testing untuk untuk-untuk streaming baru seperti gue bilang tadi kita ini unit ketiga yang kita beli tapi yang dua sebelumnya hanya untuk editing dan untuk motion dan untuk editing dan motion grafis after effect ya sangat-sangat aman lah dan ini kita gunain juga yang cuman 8GB aja jadi gak perlu yang 16GB 8GB pun udah-udah sangat-sangat cukup so mungkin tadi kan ada yang request NDI segala macem gue akan coba setelah ini kan gue akan upload nih video review-nya yang versi pendeknya abis ini mungkin besok gue akan coba ya buat NDI-nya segala macem dan mungkin nanti bisa terjawab disitu tapi overall sih ya ini dengan live satu jam aja menurut gue so far sih worth it banget apalagi zaman sekarang yang VGA harganya luar biasa ini dengan harga 14 juta udah dapet portable komputer ya komputer portable sekecil ini yang bisa untuk streaming bisa untuk ngedit segala macem dibanding sekarang kita ngeluarin duit dengan 14 juta ya kan baru dapet VGA-nya doang gitu baru dapet VGA-nya doang belum sisa-sisanya belum jeruan-jeruan lainnya dan belum tentu belum tentu performance-nya bisa ngalahin si Mac Mini ini tes pake termometer kita ada termometer gak sih ger mau pinjem coba ya ada yang request tes pake termometer gun tapi bukannya kalau yang buat barang tuh termometer gunnya beda ya setau gue tuh yang buat kayak elektronik tuh beda deh gak bisa yang pake yang ini coba aja sebentar ya bang review easycap 265 HDMI switcher siap belum ada barangnya ada yang mau minjemin ada yang mau minjemin buat direview bang sering-sering live ya bang share-share ilmu disini siap siap sebenernya sih kita pengen banget ya kayak ngadain ngobrol-ngobrol bareng gitu kan ngebahas-ngebahas hal yang baru gitu sambil live cuman karena jadwal kita tuh gak tentu banget gitu takutnya kita kalau udah nanti kalau misalnya kita bikin ayo setiap hari kamis malem gitu misalnya mau live ntar tiba-tiba kamis kita ada job atau apa jadinya kayak gak konsisten gitu loh sebenernya pengen banget gitu setiap minggu gitu minimal live sekali bang CPU proses di OBS berapa persen? 45% mentok di 47% tadi sempet naik ke 47% tapi stabilnya di 45% saat ini ya dengan setup yang sekarang dengan setup yang sekarang ya termometer ganda gak ada kayak? gak ada ya? gak tau dimana ya? ya sudah oke ya hasilnya ya hasilnya ya ini sebelum gue cabut gue akan nge-recap ini kita testing live streaming menggunakan Mac Mini M1 dengan dock Corsair TBT100 untuk 1 jam kita telah streaming menggunakan OBS sambil nge-record sambil nge-screen record OBS-nya juga dan ada input Atom Mini dengan 2 kamera dan ada capture card Macewell dengan input kamera 1 lagi dan performanya luar biasa drop frames-nya 0 0, 0, 0, 0% 0%, 0% dan CPU-nya sangat stabil 45-47% ya untuk streaming full HD 60fps Bang audio output capture di OBS Mac ada gak? Bang audio output capture maksudnya gimana tuh? output capture kurang paham pertanyaannya anyways lanjut ya karena gue bentar lagi mau udahan so far so far sih again gue belum ngetes macem-macem kayak NDI segala macem dan belum gue tes di lapangan juga cuman so far sih menurut gue itu tadi buat temen-temen yang mungkin masih penasaran yang pengen coba-coba nyari device untuk streaming PC atau si komputer ya gue gak bilang PC komputer untuk streaming dan lagi susah untuk ngerakit lagi mahal gara-gara temen-temen kita sedang mencari nafkah dengan crypto mining ya kita pake ini aja dulu sementara kita beralih ke Apple dulu sementara oke termometer gunnya kayaknya gak ada ya sorry gue harus caps karena sudah malam dan besok kita akan testing lagi dan ditunggu aja nanti video rangkumannya dari hasil semua testing ini ini gue ngetes ini karena gue emang lagi ngebikin video reviewnya soalnya ditunggu aja hasilnya terima kasih banget buat temen-temen yang udah nemenin dari tadi selama satu jam thank you banget terima kasih juga buat semua temen-temen yang udah subscribe ya membantu channel kita berkembang kita bisa ada disini sampai disini gara-gara temen-temen semua dan sampai ketemu di video berikut ya oke 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 oke